Terima kasih. KPU RI dan juga lebih tepatnya lagi surat dari DPP nomor 6541 yang ditujukan ke DPC-DPC bahwasannya DPP-PD Perjuangan mengharapkan suara terbanyak sesuai dengan konstitusi yang ada, baik itu Undang-Undang Pemilu maupun PKPU, dan ini pun tidak ditakati oleh DPC dan KPU. Sedangkan KPU RI juga diberikan surat oleh DPP-PD Perjuangan, dalam hal ini Ibu Ketua Umum sama Pak Sejen, tapi KPU RI juga sudah memberikan tanggapan pada DPP-PD Perjuangan dan juga bahkan DPP-PD Perjuangan juga sudah membuat surat kembali yang ditujukan oleh DPC-DPC tentang pedoman untuk perolehan suara terbanyak yang harusnya menjadikan yang mendapatkan kursi. Sehingga saya berharap yang intinya KPU Kabupaten Karanganyar ini saya anggap ada satu melakukasi dan juga yang tadi belum ada keputusan inkrah dari PT UN, tetapi tetap mengusulkan ke Gubernur, Sudara Prasetyo Adi Sabutro ini masih tetap diusulkan di sana, ini yang membuat kami kecewa. Karena itu tadi belum ada keputusan inkrah kok sudah berani menyampaikan sana, padahal KPU sendiri yang kami gugat di PT UN. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.